Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Mas Gendon di Gendon Jaya Spot Pusatnya informasi seputar senapan angin Terima kasih telah menonton Predator Bara Kuda Untuk Predator Bara Kuda ini sudah sering dipakai oleh jabat sniper ya kak Ini untuk senapannya seperti ini Dan sebelum kita mulai untuk informasinya Sebelum kita sepilkan untuk produknya Senapan angin Predator Bara Kuda ini Jangan lupa didukung ya kak channel saya Gendon Jaya Spot Caranya cukup mudah sekali ya kak Cuma tinggal di like, komen, share, dan subscribe Oke ya kak kita sepilkan untuk produknya ini Senapan angin Predator Bara Kuda Untuk popornya ini menggunakan popor CTR ya kak Untuk popornya ini menggunakan popor CTR Dan di belakang popornya ini sudah ada sandaran bau menggunakan karet mentah ya kak Untuk popornya ini bisa dimajum mundurkan seperti ini ya kak Jadi kalau mau panjang tinggal dimundurkan Caranya cukup mudah sekali kak Tinggal dipencet Ini ada pencetannya disini Terus dimajukan lagi Oke kak itu tadi di popornya Sekarang kita ke setelan popornya Untuk setelan popornya ini bisa digunakan untuk bikin ya kak Caranya cukup mudah sekali Tinggal ini diputar ke kanan Untuk menambah power ya kak Diputar ke kanan untuk menambah power Apabila kekerasan tinggal diputar ke kiri saja Untuk hand gripnya ini menggunakan hand grip original ya kak Lentur Kalau yang original ini lentur ya kak Hand grip sama popornya ini sama-sama menggunakan GTR original Dan untuk triggernya ini menggunakan trigger match ya kak Bukan lagi menggunakan trigger klasik Dan untuk chambernya ini masih menggunakan chamber dual seri 6 Jadi masih CNC ya kak Ini bukan CNC tapi ini semi CNC Oke kita lanjut sepulkan untuk tarikannya Untuk tarikannya ini menggunakan tarikan sheet lever ya kak Mudah sekali Enteng sekali kak ini Dan untuk rail teleskopnya kami menggunakan rail standar yaitu ukuran 13 ya kak Untuk rail teleskopnya Dan untuk pengisian peluhnya ini bisa menggunakan single suit atau magazine ya kak Untuk bonus pembelian magazine itu isi 12 kron ya kak Oke kita lanjutkan untuk larasnya ini Untuk larasnya ini panjangnya 60 cm Alu 12 kodnya 14 ya kak Dan untuk larasnya ini menggunakan laras pilihan Jantinya akurasinya tetap aman dan juga Apa namanya bisa di adu dengan senapan yang lain ya kak Untuk tabungnya ini menggunakan tabung bocap 500 cc Dengan ketebalan 3 mm Dan kapasitasnya ini diantara 2500 psi sampai 2700 psi Jadi untuk angin segitu bisa untuk berburu seharian ya kak Dan langsung saja kita ke harganya ya kak Kira untuk harga normalnya itu 4 juta 200 saja Untuk harga promonya itu cuma 3 juta 600 saja Jadi potongan 600 ribu ya kak Dan kami juga ada paket full setnya Paket full setnya itu tinggal menambah harga 700 ribu saja Sudah mendapatkan pompa HMS 4000 psi dan juga teleskop gamo Yang tipenya itu 39 kali 40 ya kak Oke untuk harganya itu 41 full set 36 plus bonus ya kak Bonusnya itu ada tas peradam, tali sandang, gantungan peluru, peluru tas, STKS dan juga kartu garansi Saya sepilkan senapanya dan harganya juga Untuk cara pembayarannya itu mudah sekali ya kak Ada dua cara yaitu Ada cara COD dan juga transfer Untuk cara COD sangat mudah sekali kak Tinggal kirim foto KTP sesuai alamat rumah anda Langsung kami proses senapanya Kami tes akurasi senapanya Langsung kami kirimkan Dan untuk cara transfernya itu Juga sangat mudah sekali ya kak Tinggal kirim ke nomor kening yang ada di layar kaca anda Oke ya kak Untuk berdatut berkudanya itu ada Ada beberapa macam warna dan kita ke senapan angin yang kedua Oke ya kak Kita lanjut yang senapan yang bucapnya Ini ada bucap barakuda Tadi yang berdatut sekarang yang bucap efeknya Oke ya kak Langsung saja kita sepilkan untuk yang bucap efeknya Untuk popotnya ini menggunakan popot dari kayu jati ya kak Ini menggunakan popot dari kayu jati Kebanyakan senapan angin itu menggunakan popotnya dari kayu jati Dan di sini juga ada setelan pipinya ya kak Di sini Itu ada setelan pipinya Fungsinya itu menaik Untuk setelan popotnya yang bagian atas ini ya kak Disesuaikan senyaman mungkin Agar apabila berburu itu enak kak Oke kita lanjut untuk di bagian powernya ya kak Untuk powernya ini masih sama Itu bisa dibuat bikin ya kak Caranya cukup mudah Untuk diputar ke kanan itu bisa buat buruan besar Dan untuk yang diputar ke kiri itu untuk buruan kecil Dan untuk chambernya ini menggunakan chamber dual seri 6 ya kak Masih semi CNC Untuk rail di bagian atasnya ini Untuk rail teleskopnya ini itu menggunakan OD13 ya kak Untuk railnya ini masih standar Jadi cocok di semua jenis teleskop Asalkan mountingnya itu yang mounting OD13 ya kak Bukan yang pikat ini Dan untuk tarikannya ini Juga menggunakan tarikan setelan ya kak Sangat enteng sekali ini Untuk triggernya ini menggunakan trigger match ya kak Sama menggunakan trigger match Ada setelan picunya juga Kalau ini diterung ke kanan Itu triggernya akan ngunci ya kak Jadi nggak bisa lembak Selain itu juga Anda bisa menggunakan cancel kokang ya kak Fungsinya itu sama untuk meng-cancel tembakan Dan untuk pengisian peluhnya di tengah sini Itu bisa menggunakan single shoot atau magazine ya kak Nah disini Untuk magazine bonusnya itu isi 12 kuang Dan untuk larasnya Nah kita sebilikan untuk larasnya ini menggunakan laras pilihan juga Sama seperti predator Jadi akurasi jaminan Untuk biasanya itu jarak lima puluhan masih oke kak Lima puluh ke atas sedikit itu masih oke Untuk puluhan pesat itu biasanya lima puluh ke bawah kak Contohnya kayak babi itu harusnya lima puluh ke bawah Dan harus juga nembaknya itu di area fatal kak Oke untuk pengisian angin ya Ini juga menggunakan sudah menggunakan mini kuplet ya kak Untuk manometernya ada di sebelah kiri kak Untuk manometernya di sebelah kiri Untuk mini kupletnya di sebelah kanan Dan untuk tabungnya ini menggunakan tabung pocap ya kak Tabung enam lima ratus cc Dengan ketebalan tiga milimeter Dan untuk kapasitas tabungnya itu Dua ribu lima ratus Dua ribu tujuh ratus PSI ya kak Untuk angin segitu itu biasanya bisa buat berburu seharian ya kak Berburu seharian itu masih aman Apabila kakaknya Rapisan angin di hutan ini ada pompa Untuk paket full setnya nanti ya kak Ini ada pompa sama teleskop Jadi tinggal dipasang disini untuk teleskopnya Dan untuk pomanya bisa dirakit Ini rakitnya mudah sekali kak Bisa dipompakan di bagian sini Oke kita lanjut ke depannya sini ya kak Ini ada cincin laras Cincin laras ini fungsinya berguna untuk menahan ketahan saat menembak ya kak Jadi bisa tepat jasaran apabila tidak ada cincin laras Saat menembak itu laras bisa goyang ya kak Laras bisa goyang walaupun ada serabungnya ini Itu laras bisa goyang kak Untuk di depan sini ini ada penutup laras kak Penutup larasnya ini bisa diganti dengan peredam ya kak Di setiap pembelian senapan angin di genet transport itu Pasti mendapatkan bonus peredam ya kak Peredamnya yang OD38 Sobat senyap jaminan akurasi Oke kak itu tadi saya sebutkan sedikit untuk bocap Fx barak kudanya Untuk bocap ini Sudah digunakan oleh seni bersumata ya kak Dan sudah terjamin akurasinya Oke kak kita langsung saja untuk harganya Untuk harga normalnya Ini 3 juta 500 ribu rupiah Dan harga pomo plus bonus itu cuma 3 juta saja ya kak Cuma 3 juta saja Dekatnya bisa mendapatkan senapan angin ini Plus bonusnya ada tas peredam tali sandang Marajin ganoran peluru, peluru tas Single suit dan juga ada STKS serta garansinya ya kak Kami mempunyai garansi Untuk akurasinya itu 2 minggu Untuk tabungnya itu 2 bulan ya kak Dan ada juga harga full setnya plus pompa sama tele itu Cukup tambah 700 ribu ya kak Tambah 700 ribu itu sudah mendapatkan Paket full set plus pompa dan juga tele Jadi 3 juta 700 ribu itu sudah mendapatkan Paket full setnya Ya kak itu tadi saya sebelikan Berdatet para kuda dan juga Bocap para kudanya Oke untuk pembayarannya masih sama Bisa COD ataupun transfer ya kak Jalanya sama seperti tadi yang sudah saya jelaskan di awal Dan untuk akurasinya nanti next time ya kak Kaya kak apabila kakaknya suka dengan video ini Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe Temen-temennya di share Bila ada yang membutuhkan senapan angin ini Untuk membasmi hama tupai Yang ada di kebun sawit Itu bisa sekali lah Oke saya pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam satu laras Terima kasih sudah menonton! Hmmm Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton